Sekarang kita juga memiliki seseorang yang orang-orang juga banyak bilang dia adalah vokalis jazz Suaranya juga waduh luar biasa Pokoknya kalau denger dia nyanyi Itu bede 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 baca Bawarannya baru sebentar doang mau nonton Suaranya tuh susah ditiru ya Gak bisa Langsung aja kita panggil orang nyanyi Inilah dia Abdul Abdul, tadi kita udah tanya sama wanita, kenapa sukanya kepilih jendrenya ke arah-arah jazz, kalau Abdul sendiri bagaimana? emang kebetulan emang udah suka musik jazz itu udah lama ya terus aku juga suka musik pop jadi karena aku tercombine lah popi jazz gitu ya jadi tipe popnya Abdul ya agak nyentuh jazz gitu ya tapi sebenernya kalau dari kecil memang semua musik yang didengerin referensinya memang jazz kalau wanita kan memang secara gak sengaja sukanya jazz kemudian terbentuk lah gitu emm sebenernya sih gak sih kalau dengerin jazz gak pas dari kecil sih dulu waktu kecil emang dengerinnya kebetulan mama suka Michael Jackson terus Stevie Wonder jadi aku ikut dengerin akhirnya jadi karena itu akhirnya ya karena mereka kadang-kadang ada terinfluence dengan musik-musik yang Motown dan segala macamnya itu jadi akhirnya aku jadi suka gitu oh gitu oh gitu kalau boleh tau gak merid kesukaan musik ya misalnya perikat pertama jazz kedua apa? pop sih pop aku suka abis pop? blues aku suka blues blues? kalau wanita? pop jazz ya blues yang ketiga blues emang berat-berat ya mereka tapi katanya apa? pengetahuan kita belum sampai kesana kayaknya ada orang bilang katanya kalau musik jazz itu lebih kayak menenangkan mengundang lecak kagum gitu bukan cuman manusia kan hewan juga begitu kan wow apa bener? iya oke kalau gitu langsung kita lihat apakah sebenarnya jazz itu mampu dikomunikasikan dengan selain manusia? kita lihat videonya matahata matahal matahat biarkan apakah kamu hupunkt ya Ini membuktikan bahwa jazz memiliki nuansa-nuansa yang mungkin dibawa alam sadar mampu membangkitkan sesuatu feeling tertentu. Aduh, dong banget sih. Apa musik kali mungkin itunya, kayak ular aja te-te-te-te-te-te-te-te-te-te, keluar kan? Keluar, ular. Ular kan lagunya. Kalau ini sapi, lagi enak-enak makan, dateng semua. Mirip maksudnya, kayak sapi. Nah, sekarang kita akan tanya para masyarakat mengenai musik jazz itu bagaimana sih? Inilah dia, Fitib, menurut saya. Musik jazz yang saya kenal sekarang ada Enda Endresa, ada Glenn Fredly, ada Depa Pepe, ada banyak sih ada juga Frank Sinatra. Musik jazz yang saya kenal sebenarnya gak banyak sih ya, kayak misalnya dari di Indonesia mungkin ada Glenn Fredly, Andin, Enda Endresa, dan siapa lagi banyak kali ya. Terus kalau yang dari luar paling Jamie Colum sama, aku taunya cuma Jamie Colum sih, yang lain kurang terlalu ngikutin juga karena musik jazznya gitu. Paling Frank Sinatra sih, kalau dari Indonesia paling yang aliran jazz, paling kayak Andin, terus Malik kayak gitu. Kalau yang di Indonesia mungkin ada Malik, ada Tulus, kalau yang sekarang lagi in, ada juga Andin. Ada banyak sih, sekarang udah mulai bermunculan yang banyak, cuman kalau yang internasional, seperti Michael Bublé, ada juga Jamie Colum, sekarang juga ada India Ari, dan sebagainya. Untuk perkembangannya, saya lihat semakin sekarang musik jazz udah makin dikenal daripada dulu ya, udah makin banyak acara-acara tentang jazz, baik dari BCA, acara-acara dari universitas, dari penyelenggara-penyelenggaranya, sekarang udah makin banyak yang menampilkan musik-musik jazz. Kalau perkembangan musik jazz di Indonesia, kayaknya sekarang semakin banyak event yang, apa namanya, membawa lagu jazz ya, kayak Java Jazz, terus ada Jazz Goes to Campus juga yang diadain di UI, terus, apa namanya, event-event kayak gitu yang udah mulai banyak diminati sama kalangan anak muda dulu kan kayaknya jazz lebih dikenal untuk musik orang-orang tua gitu, kayaknya sekarang udah lebih, apa, kena di kalangan muda-muda, mahasiswa, kayak gitu. Terima kasih.